ini ya Rembo ini kelainan genetik ya teman-teman mungkin ya dengan layar kayak gini istilahnya kerdil mungkin ya nih palanya bagus banget lucu loh mana lu sidik-sidik mana nih temen-temen tuh orang mengkal-mengkal kakinya juga bengkong letter O ya kayak gini ini terosak banget ya larinya lucu ya halo Assalamualaikum bosku jumpa lagi di channel Sapi Kulo bersama saya Taufik kali ini lagi di Kebumen lagi di sana dipakai Pak Tanggulangin Tanggulangin ya kalau sama Tanek Lirong ya Lirong Kebumen guys Pak Sinten Pak Pak Dikun Pak Dikun ya ini disini ada sapi unik guys nih sapi cebol ya ini indukannya normal Pak normal indukannya normal ya indukannya juga PO semua Pak indukannya PO semua dan tapi disini lainnya lucu ya nih berkeluar Pak meteran atau sketch sapi cara mudah murah dan praktis mengetahui taksir bebot sapi tanpa kita harus menimbangnya cara penggunaannya cukup mudah tidak ribet dan harganya terjangkau bagi yang berminat silahkan klik link yang ada di deskripsi nih ada namanya Pak Rainbow ada nama Rainbow ini sapi unik sapi pendek banget ya lucu banget ini dengan tinggi ini enggak sampai satu meter ini temen-temen ya orang smeter ya Pak ya puluh puluh paling 80 cm mungkin umur berapa 7 bulan umur 7 bulan guys eh ini Ken terus api main ke tuntun di lus-lus ini ya Rainbow ini kelainan genetik ya teman-teman mungkin ya dengan layar kayak gini istilahnya kerdil teman-teman mungkin ya nih palanya bagus banget perutnya gede banget ya uh umur 7 bulan mak 7 bulan enggak nyusu ya hahaha hahaha ini nggak biasa teman-teman nih nih 80-an cm tingginya temen-temen tapi makan normal pak ya normal makannya normal kuat ya nih sapi PO terpendek yang saya temui temen-temen ya ini palanya jenung banget lucu banget nih sapi ini ya redamen gajan gajan ya rapen siap keren-keren Hai pejantannya juga normal ya Pak ya indukan semua normal ya nih ini baru aja di sini ya belum lama sebelumnya di mana bercong ya eh ambil kumolo ya tapi dari ambil kumolo temen-temen baru berapa lama dibawa ke sini jantan ya pakai ya wah ini kalau menghasilkan keturunan ya agak susah nih nih nanti tak tawarin ke mas Joko lembu benggolo nih banget bisa buat koleksi nih teman-teman ya gemelang jantan lagi ya gelom apa nggak ke jalan-jalan ya hahaha ini udah coba aja jalan-jalan namanya yakin lucu banget sampai naik ulu hahaha eh iplik iplik nih nih ya uh raksasa karo nih bandingannya ahahaha ini gajah aduh ini daya lucu ya jalan nya tuh lucu ya jalan nya lu ya ahnya eppol eppol iplik iplik lucu banget yakin ini du tingginya sekaki yang dewasa itu ya teman-teman ya nih kayak pedet umur orang sasi apa ya kayak pedet umur sekitar dua bulan tiga bulan temen-temen ini keren banget dengan nama Rembo hehehe ngerti lagu Guyon ya ya ini diajak jalan-jalan sama yang gede guys eh enak 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 tarik eh malam pelayungan ya kita tarik ya murembu-murembu-murembu hei tak gelem tarik ntar guys sandalnya kelebon eh enggak ya temen ayo 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 iya lucu banget eh 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 sembarangan eh pukulnya ngong rag Amsterdam Talonik orasin biasanya kalau orang duing-murembu-murembu-murembu hai Burembu tuh malah kesana guys hei ini jenis pemalu ya kalau enggak biasa sama yang punya gak mau dituntun hei berarti ini punya peranan sendiri apa beli wak dulu beli apa peranan sendiri peranakan sendiri ya enggak beli ya hei 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 yakin lucu banget petengnya gudi banget ya ngajak jalan-jalan si Rembo ya tinggi sekitar 80 cm lucu banget nih nih ini sementara belum dijual ya Pak ya apa memang mau dijual ini tanya aja ini nanti kita tanya ke ownernya ya umur 7 bulan tuh biasanya udah kalau se-apa normal tuh sedada orang dewasa ya sedada atau seberutlah minimal ini masih sepinggang orang dewasa ini temen-temen ya kepalanya ini lucu banget ya kecil bentuknya ini guys lucu banget nih kepalanya bagus ya kakinya ya karena kalian kan itu kayak mohon maaf orang mengel-mengel kakinya juga bengkong letter O ya kayak gini ini berarti tumpaki nih sepinggangnya nggak pakai ya nih guys keren banget nih Rembo nih ya udah banget berarti orang nyusu ya Pak ya orang nyusu tekan umur berapa nyusu 5 bulanan nyusu sampai umur 5 bulan ya sudah sekarang udah nggak nyusu sama induknya lagi kayak waduh ya hahaha kayak anjing loh guys buat main anak-anak biasanya tapi lagi nggak ada ini nih 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 eh moh peli Oke bentuknya nggak ada anak kecil ya tadi takut bisa buat main sama anak-anak ini ini mantep banget nih Rainbow ya ini yang dua dewasan pak guys umur pirasing pak umur dua apa dua tahunan 25 bulan dua tahunan dua tahun lima bulan kesini tiga tiga tahun kalau yang ini ini dengan nama anak jenis apa Ganong ini nama Ganong kalau ini kemarin dah ditawar 50 ya Pak udah ditawar 50-50 pasti lumayan bagus ya anaknya pejantan dengan nama Martijo dulu teman-teman Martijo salah satu pejantan legend di Kebumen Timur ya nih bagus nih eseng digital yang tipe kerennya sama owner Oh ya udah nanti nanti balang karya dia yang berminat saya kasih nomornya Pak Makmur ya ini beliau biasa ngurumat apa yang rawat hariannya disini ya nih Ganong dengan usia tiga tahun buat ngawin udah Pak ini Pak udah buat ngawin berapa kali ya dan tapi belum punya keturunan nih dari depan ganteng belum tiga tahun ya belum ada tiga tahun teman-teman ini agak agresif ya kita mau deketin memang belum belum perkembangannya belum maksimal masih umur segini ya lehernya juga lehernya masih tipis perutnya juga masih kosong bunuhnya juga belum kelihatan tegak banget ya tapi udah luar biasa ini kemarin terakhir ada yang mau cuman minta 60 belum dikasih ya Pak ya 50 kemarin katanya Pak Ikin ini minat kayak ini nih katanya nih buat ngawin siap buat ngawin dah siap temen-temen ya nih yang satu nemur dua tahun ya Pak dua tahun setengah sih anak jenira Pak jaka ya namanya ya ini masih kecil banget ya kelihatan dari punungnya tuh 25 bulan guys nih yang istimewa ini paling kecil tapi paling paling istimewa paling unik ya Cirembu ini luar biasa lah aku main nyekl juga nggak bisa temen-temen ini pemalu ya kalau nggak sama yang biasa mekan dia takut nimbuh eh simpet nih pelipel banget aduh sapi mini lucu banget nih jadi makanan apa-apa remboknya pak damen gajahan somberan juga belum di kompor ya karena masih kecil kepalanya tuh imut banget ya karam ya karam cukup lucu banget ya boh rembok namanya rembok ini kelamir jantan ya ini wah kalau menghasilkan keturunan ya angin ya pak ya sapi mini kebumen di rungan baru kali ini temu ya di kebumen teman-teman sapi mini kayak gini itu lucu banget loh nih bandingannya harus yang gede ya iya tujuh bulan harusnya udah sepinsa dada orang dewasa minimal ya lucu banget ini seneng banget ini digini-gin dipijut-pijut ya nanti kita tanyain dulu teman-teman sama yang ownernya mau dijual apa enggak ini kalau dijual nanti kita kasih nomornya ya nih luar biasa lucu banget ya pokongnya tapi pernah jawab orang belum pak supaya nya sih belum belum ya anak semua orang seneng ya lucu kayak gini ini khusus HP terpendek yang pernah saya temui teman-teman HP PO khususnya ya keren banget nih si Rembu hey pokong lucu banget ya ini sama kakak-kakaknya Rukun ini mantep banget si Rembu ini ya kepala ya woi hey nih makannya ini lucu ya tempat makannya tinggi tapi sapinya pendek lucu ya sapi makannya nih ini kasih katul woi lucu loh mana citik-citik mana tempat tempat bu ma'am apa bu ma'am gila-gila ya pendek banget emang teman-teman ya nih banding sebelahnya lucu ini sapi terunik di kebumin yang pernah saya temuin ini hehehe mangan kurum warat lah jalan derom mangan tuyan ini ya berarti ya makannya ya asik ya nah ini lembu sapi mini sapi terpendek apa di dunia mungkin ya oke ya gitu dulu perjalanan begini ke tempatnya rembu di kebumin teman-teman sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati